Intro Persi Bandung Center dikabarkan mengincar beberapa pemain asing untuk didatangkan pada musim 2023-2024 mendatang. Di lansir dari tribunwow.com, PSSI berwacana menambah kuota pemain asing setiap klub Liga 1 menjadi 5 plus 1, yakni dengan rincian 5 bebas dan 1 ASEAN. Hal itu membuat Persi Bandung membuat pergerakan dengan membidik beberapa pemain asing. Persi Bandung tak perlu dipusingkan dengan kuota pemain ASEAN, mengingat Persi Bandung sudah memiliki bag asing asal Filipina Daisuke Sato. Sementara itu, Persi Bandung Center dikabarkan akan mendepak bag asingnya yaitu Nick Weavers. Sedangkan nasib Ciro Apes dan David Asilpa diprediksi akan aman di Persi Bandung. Itu berarti Persi Bandung memiliki kans untuk mendatangkan 3 pemain asing lagi bila PSSI mengesahkan aturan asing 5 plus 1 tersebut. Persi Bandung kini mengincar 5 pemain asing. Dari 5 pemain asing tersebut, 4 diantaranya adalah berposisi sebagai bag. Hal itu hendak mengatakan bahwa Persi Bandung benar-benar ingin merombak lini belakang dan menepak Nick Weavers. Lantas, siapa 4 pemain asing yang dikabarkan jadi incaran Persi Bandung? Yang pertama ada James Rodriguez. X Real Madrid James Rodriguez kabarnya masuk dalam radar bidikan Persi Bandung. Kabar ketertarikan Persi Bandung mendatangkan James Rodriguez diunggah oleh akun Instagram at Liga Wakanda Indonesia pada Kamis 20 April 2023. Melihat dari rekam jejak Persi Bandung tak menutup kemungkinan buat Pangeran Biru berhasil mengait James Rodriguez. Mengingat Persi Bandung pernah mendatangkan pemain-pemain bintang yang malang melintang di benua biru seperti Michael Essin hingga mantan striker West Ham yaitu Carl Tengkot. Yang kedua ada Lukas Gama. Bek asing Persi Kabo Lukas Gama menjadi nama selanjutnya yang senter di bidik Persi Bandung. Pangeran Biru kabarnya sudah mengajukan tawaran kepada Lukas Gama. Persi Bandung akan beradu sikut dengan Persi Kabo dalam perberuan Lukas Gama. Pasalnya Persi Kabo kabarnya juga ingin memperpanjang kontrak Lukas Gama. Namun, semua keputusan ada di tangan Bek kepala pelontos tersebut. Namun, jika melihat postingan Lukas Gama di Instagram, tidak menutup kemungkinan akan memilih Persi Bandung. Yang ketiga ada Enric Saborit. Nama Bek asal Spanyol Enric Saborit sempat dikaitkan dengan Persi Bandung beberapa waktu lalu. Namun, rumor tersebut kembali mencuat di jagad maya setelah muncul sebuah rumor yang mengatakan bahwa pelatih Persi Bandung, Luismillah, akan membawa Bek dari Spanyol. Pemain yang dimaksud kemungkinan besar adalah Enric Saborit. Mengingat, selain berasal dari Spanyol, Bek berusia 30 tahun tersebut merupakan mantan anak asuh Luismillah saat masih menukangi timnas U19 Spanyol beberapa waktu lalu. Yang keempat ada Nicola Marsimovic. Persi Bandung sesara mengejutkan dikaitkan dengan eks pemain bertahan raksasa Italia yakni Nicola Marsimovic. Apabila benar adanya akan bergabung ke Persi Bandung, maka pengalaman serta kemampuan dari seorang Nicola Marsimovic bakal menguntungkan lini pertahanan Maung Bandung. Yang kelima ada Renan Alpes. Renan Alpes menjadi Bek asing pertama yang diroborkan jadi berikan Persi Bandung. Menilisik dari statistiknya di musim ini, Renan Alpes tampil garang bersama Barito Putra. Tak cuma garang dan tangguh di jantung pertahanan, Renan Alpes juga jadi satu di antara Bek tersebur di Liga 1. Renan Alpes telah membukukan 7 gol dan 1 asis dari 32 laga di Barito Putra pada musim lalu. Menarik untuk dinantikan nih, apakah Persi Bandung akan mendapatkan tanda tangan pemain asing untuk musim depan? Dan kabarnya, salah satu dari lima pemain tersebut sudah ada yang sepakat. Kira-kira siapa? Kita tunggu saja. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.